Banjika mengucapkan Alhamdulillah dalam kehidupan sehari-hari. Ucapan Alhamdulillah merupakan sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap segala nikmat, riski serta berbagai anugerah yang telah kita dapatkan. Allah subhanahu ala wa ta'ala telah dengan jelas berjanji di dalam Al-Quran. Dan jika kalian manusia mau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian makanis caya, aku akan menambah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Dan jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, maka ketahuilah niscahaya siksaku itu pedih. Kurung buka. Maka telah benar-benar jelas dijelaskan di dalam Al-Quran dan Al-Quran jelas dan tidak diragukan. Lagi kebenarannya, membiasakan mengucapkan Alhamdulillah sangat baik karena mengucapkan Alhamdulillah memberikan. Banyak manfaat untuk kehidupan kita. 1. Mendapat pahala Orang yang mau mengucapkan Alhamdulillah berarti orang tersebut telah memuji Allah maka Allah akan memberikan pahala atas orang tersebut. Jika orang tersebut mengucapkan Alhamdulillah lagi yang kedua kali maka Allah akan menambah lagi pahala baru untuk orang tersebut. Jadi sebenarnya kita mencari pahala tidak sulit dengan mengucapkan Alhamdulillah saja Allah akan memberi pahala kepada kita tentunya mengucapkan Alhamdulillah dengan niat yang baik dan ikhlas. 2. Diampuni dosa Jika seseorang sampai tiga kali mengucapkan Alhamdulillah, maka ucapan ketiganya itu Allah akan menambah pahala baru serta mengampuni dosanya. Betapa maha pemurahnya Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah saja Allah mengampuni dosa kita. Kadang-kadang manusia saja yang sering sombong dan merasa angkuh sehingga enggan untuk bersyukur. Padahal sejatinya semua yang dimiliki oleh manusia adalah titipin dari Allah. 3. Ditambah riskinya Seorang hamba yang mau bersyukur kepada Allah maka Allah telah berjanji akan menambah riskinya. Bersyukur di sini juga bisa dilakukan dengan mengucapkan Alhamdulillah. Selain mengucapkan Alhamdulillah, kita juga bisa bersyukur dengan memberikan sedekah kepada orang yang kurang mampu. Ketika kita mensedekahkan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang kurang mampu, bukan berarti harta kita akan semakin berkurang, tetapi justru akan bertambah. Jika Anda tidak percaya maka buktikan saja sendiri. Sebenarnya sebagian harta yang kita miliki juga merupakan bagian atau hak milik para orang yang kurang mampu, maka wajib bagi mereka yang mempunyai harta berlimpah untuk mensedekahkannya. 4. Menciptakan Feeling Good Ucapan Alhamdulillah dapat menciptakan feeling good bagi orang yang sering mengucapkannya. Karena dengan mengucapkan Alhamdulillah hati kita akan kona'ah, menerima dengan lapang dada, apa yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita akan berpikiran positif dengan setiap ketentuan yang terjadi dan selalu berpikiran positif dengan takdir Allah. 5. Menentramkan Jiwa Orang yang senantiasa bersyukur dengan mengucap Alhamdulillah akan senantiasa merasakan jiwa yang tentram. Jiwa yang tentram sangat mahal harganya karena tidak ada satupun di dunia ini yang menjualnya. Jiwa yang tentram akan tercipta jika hati kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan pemberian Allah. Sekaya atau sebanyak apapun harta yang dimilik jika tidak bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Maka akan susah untuk mendapatkan jiwa yang tentram. Maka dari itu sering-seringlah untuk bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. 6. Menjaga Kesehatan Mental Remaja Remaja merupakan tahap awal pada diri mereka mulai mengenal dunia yang lebih luas dan nyata. Dalam fase ini remaja harus lebih banyak bersyukur karena dengan bersyukur akan menjaga kesehatan. Mental Mereka Remaja yang banyak bersyukur akan lebih merasa bahagia dibanding dengan remaja yang kurang. Bersyukur Mereka yang sering bersyukur akan memiliki pandangan hidup yang lebih baik serta akan memicu. Tingkah laku yang positif baik di lingkungan keluarga, sekolah atau dalam masyarakat luas. 7. Meningkatkan Kesejahteraan Seseorang yang pandai bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah akan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Bersyukur akan menjadi bengkel untuk memperbaiki penyakit hati sehingga hati kita akan senantiasa. Adem Tidak ada hal yang lebih meneteramkan kecuali hati kita merasa cukup dengan apa yang kita punyai. Sehingga kita akan merasa sejahtera dan bahagia. 8. Terhindar dari depresi atau stres Orang yang kurang bersyukur akan lebih mudah terkena stres atau depresi karena mereka selalu merasa kurang dengan apa yang telah dimiliki. Mereka selalu memandang yang lebih tinggi sehingga susah untuk bersyukur. Dengan membiasakan mengucapkan Alhamdulillah maka hati kita akan merasa tenang dan tidak terjadi stres. 9. Menjadi teman yang lebih bak bagi orang lain Rasa syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah akan menimbulkan jiwa sosial yang kuat pada seseorang. Jiwa sosial akan menimbulkan sikap sosial yang positif seperti membantu orang lain yang sedang terkena musibah atau memotivasi orang lain yang sedang mengalami kegagalan dalam masalah hidup. 10. Tidur lebihnya Sebuah penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa orang yang bersyukur akan tisur lebih nyenyak karena jiwanya terasa tenang. Jika seseorang yang mengalami insomnia maka bisa jadi orang tersebut kurang bersyukur dengan segala hal yang telah didapatkan. 11. Memperkuat hubungan dengan pasangan Ketika kita bersyukur dengan pasangan yang telah diberikan Allah kepada kita Maka hal tersebut akan semakin menguatkan rasa cinta antar pasangan. Dengan bersyukur kita tidak akan menuntut pasangan agar menjadi seperti yang kita kehendaki yang belum tentu baik untuk pasangan kita dengan bersyukur. Maka kita akan menerima pasangan kita dengan segala kekurangannya sehingga akan menimalkan resiko berantem tapi sebaliknya akan semakin menguatkan hubungan diantara keduanya. 12. Menjaga kesehatan jantung Sangat dasyat kehebatan dari manfaat bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah karena dapat menjaga kesehatan jantung Orang yang senantiasa bersyukur akan senantiasa tenang sehingga tidak mengalami gangguan pada jantungnya. 13. Memperkuat moral tim Syukur kata yang sangat majur untuk memperkuat moral dalam tim. Atlet yang senantiasa bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah akan lebih sedikit mengalami kelelahan akan hatinya senantiasa merasa senang dan rido dengan apa yang terjadi dan yang dilakukannya. Kekuatan tersebut akan mampu menggantikan rasa lelah dengan rasa bahagia yang tak terhingga. 14. Sistem kekebalan yang lebih sehat Rasa syukur akan menciptakan pikiran yang optimis sehingga mendorong sistem kekebalan yang ada di tubuh kita menjadi lebih kuat dan sehat, sehingga kita akan lebih jarang terkena penyakit. 15. Mencegah emosi negatif akibat datangnya musibah Ketika terkena musibah, seseorang yang senantiasa bersyukur akan selalu memandang positif dan mengambil hikmah dari musibah. Yang terjadi sehingga tidak menimbulkan emosi yang hanya akan merugikan kita. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur dengan nikmat Allah. Subhanahu wa ta'ala amin. Jangan lupa di subscribe dan di like. Terima kasih subscribe. Terima kasih telah menonton!